Ternyata buah ini sangat segar dan nikmat ketika dijadikan es, itu hampir mirip-mirip sama timun suri, tapi menurut saya kelebihan dari buah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Oktani 93 Nah di video kali ini saya akan membahas salah satu buah, mungkin sebagian teman-teman belum tahu ini namanya buah apa Buah ini kalau di kampung saya namanya buah Martisa Jumbo teman-teman Mungkin beda daerah, beda nama, kalau misalkan ada yang beda nama silahkan di daerahnya mana dan namanya ini buah apa, silahkan komen ya teman-teman Nah buah Martisa Jumbo ini kalau dilihat sepintas hampir mirip sama timun suri Tapi untuk jenis tanamannya dan daunnya itu tidak jauh berbeda sama Martisa-Martisa yang kecil Nah ini contohnya seperti ini, ini tidak jauh berbeda sama Martisa-Martisa yang kita lihat pada umumnya Namun ada beberapa perbedaan yang pertama yang signifikan adalah dari buahnya teman-teman Nah buah Martisa Jumbo ini kalau masih mentah dia warnanya putih Tapi kalau sudah tua atau sudah mateng warnanya agak berubah ke kuning-kuningan seperti ini Oh iya teman-teman selain bentuk buahnya yang jauh berbeda sama Martisa kecil Martisa Jumbo ini kita bisa konsumsi ada dua bagian teman-teman Yang pertama dari daging buah Martisa ini Untuk daging dari buah ini itu tidak jauh berbeda atau hampir mirip-mirip sama timun suri Dan rasanya pun hampir mirip juga sama timun suri Artinya timun suri maupun buah Martisa Jumbo ini Untuk rasanya itu hampir tidak ada rasa sama sekali teman-teman Jadi kalau kita mau konsumsi buah Martisa Jumbo ini Tentunya harus memakai sirup atau pemanis tambahan Agar berasa lebih enak dan segar ya teman-teman Nanti di akhir video saya akan berbagi cara membuat es dari Martisa Jumbo ini Oh iya yang pertama kan yang bisa dikonsumsi daging dari Martisa Jumbo ini Terus yang kedua adalah bijinya juga bisa dikonsumsi teman-teman Berbeda sama Martisa kecil yang bisa dikonsumsi itu hanya bijinya saja Tapi kalau dari Martisa Jumbo ini daging sama bijinya juga bisa dikonsumsi atau bisa dimakan teman-teman Nah berbeda lagi sama timun suri Kalau timun suri hanya dagingnya saja yang bisa dikonsumsi Tapi kelebihan dari Martisa Jumbo ini Daging sama bijinya juga bisa dikonsumsi teman-teman Lalu untuk perbedaan yang kedua dari Martisa kecil Itu pohonnya sedikit berbeda Nah contohnya seperti ini teman-teman Nah pohon Martisa Jumbo ini sedikit lebih besar dari Martisa yang biasa pada umumnya Terus menjalar atau merambatnya juga lebih tinggi Nah contohnya seperti ini Ini merambatnya sampai ke pohon atas-atas teman-teman Nah sampai ke ujung sana terus Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman mau menanam Martisa Jumbo ini Mendingan di bawah pohon seperti ini teman-teman Lebih simpel dan praktis Daripada kita harus membuat dari bambu misalkan buat merambat si Martisa Jumbo ini Hanya saja ketika berbuah kita sedikit jauh untuk ngambilnya teman-teman Contohnya ada di atas ini Itu saya bungkus Itu sedikit agak jauh harus pakai tangga atau pakai galah ya Kalau mau ngambil ketika sudah matang nanti Dan ini yang di bawah Saya bungkus juga Karena kalau tidak dibungkus Biasanya habis dimakanin kelawar atau hewan lainnya seperti bajing ya teman-teman Nah ini dia salah satu contoh yang tidak dibungkus Itu habis digerogotin bajing atau kelawar Jadinya tidak semulus atau senormal yang dibungkus teman-teman Nah berbeda kalau dari awal sudah dibungkus Contohnya seperti ini Saya buka dulu bungkusnya Nah ini dia Nah kelebihan dibungkus menggunakan plastik ini Selain bebas dari hama Buahnya juga sedikit lebih besar daripada tidak dibungkus sama sekali teman-teman Oh iya sekarang kita lanjut Cara membuat es dari Markisa Jumba ini Nah sekarang kita langsung saja Namun sebelumnya saya memakai sarung tangan terlebih dahulu Agar lebih higienis ya teman-teman Langsung aja kita potong menggunakan pisau seperti ini Nah tanda sudah matang itu Itu sudah empuk ya teman-teman Tidak keras Sama semacam timun suri Kalau sudah matang itu berasa empuk atau lebih lembek Bahasanya apa ya Ya pokoknya itu ya teman-teman Nah untuk bijinya ini Ini dari bentuknya hampir sama sama Markisa yang kecil Namun dari biji Markisa Jumba ini sedikit lebih besar dibandingkan Markisa yang kecil teman-teman Sekarang kita pisahin aja biji sama dagingnya teman-teman Nah soalnya saya mau bikin es dagingnya saja tidak sama bijinya Nah setelah dipotong bentuknya seperti ini dalamnya teman-teman Untuk dagingnya lumayan tebal juga Nah ini untuk bijinya Bisa teman-teman lihat hampir sama sama Markisa pada umumnya Nah contohnya seperti ini Nah sekarang kita langsung saja ambil dagingnya teman-teman Nah untuk cara ngambil dagingnya kita bulah terlebih dahulu Tidak usah di kupas ya teman-teman Nah contohnya seperti ini Lalu kita buang terlebih dahulu Kulit yang bekas bijinya ini Kulit yang di dalamnya Lalu kita ambil dagingnya menggunakan sendok seperti ini teman-teman Nah saya contohkan sekali lagi Untuk kulit yang di dalam bekas bijinya itu Kita buang aja seperti ini teman-teman Karena ini lumayan keras juga atau alot ya Jadi kita harus buang terlebih dahulu Nah setelah bersih kita tinggal ambil aja dagingnya seperti ini Nah untuk bentuk dan tekstur dagingnya itu Seperti ini teman-teman Dia lumayan lembut Hampir benar-benar hampir mirip sama timun suri Cuma dia sedikit agak lebih lembek daripada timun suri Kalau timun suri kan biasanya Kalau sudah matang itu Sedikit agak keras atau kenyal Tapi ini benar-benar lembek teman-teman Nah setelah diambil dagingnya seperti ini Untuk tambahannya saya menambahkan air kelapa muda Sama kelapa muda ya teman-teman Nah biar lebih segar Kita campur aja kelapa muda sama air kelapa muda ini Nah kebetulan juga sekarang alhamdulillah Bulan suci romadon ya teman-teman Jadi sebelum waktu maghrib Saya membuat es dari merkisah jumbo ini Dicampur sama air kelapa muda Atau dicampur sama kelapa muda teman-teman Untuk pemanis tambahannya Saya menggunakan sirup seperti ini Itu cukup sedikit aja Karena air kelapanya sudah sedikit manis Tapi itu tergantung serela juga ya teman-teman Nah setelah ini kita aduk Dan hasilnya akan seperti ini teman-teman Nah sambil nunggu waktunya maghrib Atau kurang lebih setengah jam lagi waktunya maghrib Saya taruh dulu di freezer Karena agar lebih segar atau agar lebih dingin Dan sekarang alhamdulillah sudah waktunya maghrib Dan tadi juga saya sudah berbuka puasa Dan sekarang waktunya menyicipi es dari merkisah jumbo ini Untuk rasanya benar-benar segar ya teman-teman Apalagi dicampur sama kelapa muda Air kelapa muda Dan sedikit memakai sirup Itu benar-benar sangat cocok untuk berbuka puasa ya teman-teman Nah sekarang saya mau nyoba rasa dari biji merkisah jumbo ini teman-teman Untuk rasa bijinya itu Perpaduan antara manis sama asam teman-teman Tapi menurut saya lebih manis daripada Biji dari merkisah kecil Mungkin cukup sekian video kali ini Jangan lupa like dan subscribe-nya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton